Intro Saya Batman Oke teman-teman, nama saya Tarah dari Tara Arts Laptop Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara mengubah suara teman-teman Menjadi, enggak mengganti sih ya, mengubah suara teman-teman menjadi lebih dalam Jadi, kedengaran itu seperti... Seperti Batman Lebih dalam Oke, jadi contohnya seperti ini Halo teman-teman, nama saya Tarah dari Tara Arts Indonesia Lihat kan, lebih dalam kan? Sebenarnya seperti ini Halo teman-teman, nama saya Tarah dari Tara Arts Indonesia Biasa banget kan? Nah, pada itu kita akan pelajari bagaimana caranya Agar teman-teman bisa kedengaran seperti... Seperti Batman Suara kedengaran lebih dalam Oke, lihat tutorialnya Oke teman-teman, jadi inilah caranya Jadi, pertanyaan ini sebenarnya datang dari teman-teman saya di Facebook Dan juga di Youtube Yakni bagaimana caranya untuk membuat suara lebih bagus Jika sedang mengedit di software bernama Adobe Premiere Pro Nah, kalau di Premiere Pro itu Ada situsnya untuk memperbaiki suara Di sini kita lihat sebelah sini Ada audio effects banyak sekali di sini Tapi tidak sebaik di Adobe Audition Jadi, teman-teman harus punya Adobe Audition Nah, kalau teman-teman juga punya Adobe Audition Yang teman-teman perlu lakukan Hanyalah gampang sekali Yaitu mengirim data Alias video atau suara teman-teman Dari Premiere Pro ke Adobe Audition Nah, caranya adalah Gampang Misalnya teman-teman mau kirim audio yang ini Misalnya teman-teman butuhnya yang bagian ini aja Seperti saya Cara untuk memotongnya seperti ini Gampang Tinggal mencet Ctrl-K Jadi, Ctrl-K Dia langsung potong di sini Terus, di sini juga Ctrl-K lagi Di tempat di mana teman-teman mau akhiri audio itu Ctrl-K lagi Lalu, teman-teman tinggal klik audionya itu Atau videonya Klik kanan Pastiin klik kanannya bukan di videonya Tapi di audionya ya Klik kanan Lalu, edit clip di Adobe Audition Klik Lalu, otomatis Adobe dengan sistem dynamic link-nya Alias adalah Link Adobe Itu adalah Teknologinya Adobe Jadi, dia bisa Gabungin antara beberapa software Nah, di sini Suara teman-teman yang tadinya ada di Premiere Pro Sekarang ada di Adobe Audition Nah, lalu teman-teman kalau pergi ke sini Di sini ada presets Teman-teman bisa klik segitiganya Lalu, kalau mau suara teman-teman menjadi lebih nge-basket tadi ya Bisa teman-teman klik radio announcer voice Jadi, sebenarnya ini adalah preset untuk agar suaranya seperti kualitas standar radio Jadi, kalau teman-teman play sekarang bisa dengar Suaranya sudah lebih nge-bass seperti suara orang-orang di radio gitu ya Nah, teman-teman kita klik apply Dan jadilah sudah Nah, tapi kita lihat di sini ada yang sampai mungkin melebihi batas di sini ya Nah, ini kadang-kadang bisa jadi kedengeran suara jelek Nah, teman-teman bisa pergi ke effects Terus ke amplitude and compression Lalu ke normalize process Lalu pastiin ini sekitar 95% lah ya Atau 90 katakanlah Apply Nah, jadi dia berkurang Nyisahin sekitar 10% Supaya suara teman-teman nggak pecah gitu ya Selama teman-teman ngerekamnya juga nggak pecah Kalau dari awal ngerekamnya udah pecah ya pecah Oke, nah berikutnya Misalnya masih ada noise Kalau kita play di sini Saya ada noise-nya Kita ke effects Terus Kita ke Noise mana ya Kita ke Oh, ini dia Noise Reduction Dan ke Adaptive Noise Reduction Nah, ini kalau saya saya set 40 yang atas Yang keduanya ini saya set juga 40 juga Lalu kalau saya play di sini Udah bagus Tapi kalau bagi teman-teman belum bagus Teman-teman bisa set sendiri ya Bisa dikurangin misalnya Kalau misalnya terlalu kayak Suaranya itu apa ya Kalau bahasanya Terlalu kerjak-kerjak-kerjak-kerjak gitu Nah, abis itu teman-teman juga klik apply Ya kan? Terus klik Ctrl S Atau teman-teman bisa pergi ke file Save Ctrl S sama aja Terus tinggal close aja Dan otomatis file yang tadi Teman-teman edit Udah di edit Di Premiere Pro Jadi itulah fungsinya Dynamic Link Jadi ada Ya sesuai namanya ya Link Jadi menghubungkan Menghubungkan antara Software-sovere Adobe Jadi suara teman-teman sekarang Udah ngebahas kayak di radio Dan itu juga saya lakukan Untuk tutorial ini Makanya di tutorial ini Teman-teman bisa dengar Suaranya ngebahas gitu ya Mantap Oke teman-teman Jadi itulah dia Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan sampai jumpa lagi Di studio Oke teman-teman Jadi itulah dia Bagaimana cara untuk Mengumpah suara teman-teman Dari biasa seperti ini Menjadi lebih dalam Jadi kenapa-nanya Gue mau minum Alfred gue mau minum Alfred Jadi kalau di dalam orang-orang itu Jadi lebih berat Lebih maskulin gitu ya Oke teman-teman Terima kasih udah subscribe Bicara kita Terima kasih udah video ini Selamat menikmati video-video kita Selanjutnya Dan lain-lain lainnya Alfred gue mau minum Dapur yang mana Aduh Alfred Saya hubungkan satu langsung Alfred Alfred Alok 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 Sampai jumpa.